Jin disitu wajib buat melaksanakan ritual tersebut Kalo gak melakukan Mereka bakal dihukum sama yang hijau Karena yang hijau pengen banget di puja-puja Kenapa aku tadi berasa kayak Aku bisa jadi arka, aku bisa jadi kinky door Ini aku kenapa sih? Gue belum pernah embed kayak gini loh, Baw Ada muka siapa, Bawes? Muka kita, Jess Asternya disitu, Jess Iya, bener Terus ada mati Siapapun yang ngaku-ngaku Minta sesajenan Masuk ke tubuh orang Itu harusnya bukan penduduk sini Di memori ini Ratu itu ada nyembah sama seseorang Gue gak tau siapa ini Power gue, power stretch gue Meningkat berkali-kali lipat Ini kemungkinannya cuma satu Parah kondisinya Gue sampe dipersiapkan kayak gini Dia diambil cek kayak gini Iya bener Siapa nih? Wah, wah Dari atas Cepat, Willy Kata Keris Wah, gak mati Gila Kata Keris Kata Keris Terima kasih telah menonton 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 Aduh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aduh Dan Soalnya Kata Sosok lagi Tanda Kalian sudah menyerang Ini Terima kasih Terima kasih Aduh Sembunyai Agak Jauh Buka Terima kasih telah menyerang Itu ya Ratu Penjual Penjual Seorang Kata Kata Terima kasih telah menyerang 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 Tentang Terima kasih telah menyerang Tidak remaja atau enggak umur gue pulang gitu, masih mudah banget. Dia bilang, iya mereka ada di atas sana. Jadi apa mudah tau yang dibawa-bawa? Penduduknya ya? Penduduknya tau. Terus dibilang, ya kita hati-hati aja. Maksudnya kan mereka gak input, bukan bagian dari pasukan kan. Cuman bilangnya kita berhati-hati aja gitu. Merekanya berhati-hati. Wah disini banyak yang bilang, mual kak. Kayak lemes aja sih pusing tiba-tiba nih. Kepala puyeng sama sesek. Capek. Ada yang bilang aman juga sambil zikir. Tanya, agak pusing kak, pegel-pegel. Was-was, pusing. Banyak ya yang ngerasa ya. Itu dia enaknya kalau ikut noise live ya. Promo. Oke, oke. Terus. Jadi, parah banget ya. Jadi emang ya, gue gak tau ya dari kesimpulan ini. Kalau yang dari ini jazz memory kita dan jazz pendapat dari kita ya. Gue gak tau pendapat orang lain. Supernatural ataupun sejarah awan lain. Tapi yang merapi ini sebenernya. Adalah sosok yang memang dibuat. Sebenernya itu adalah menyembah ke si hijau-hijau gitu maksudnya. Lijen mau ngomong boleh gak? Boleh. Ini menurutku udah politik. Kata Lijen. Pokoknya, kalau kalian sudah siap menyerang yang hijau-hijau. It means kalian juga bertarung dengan iblis yang mereka bersekutu. Contohnya yang pasukan jam tiga tadi. Arah jam tiga maksudnya. Dia pasti ngadu. Itu siapa ya? Levi. Bukan. Tentu bukan. Nine Lord. Gue rasa belum waktunya kita tau deh. Supaya kita gak perlu gegabah. Paranois pengen tau? Paranois pengen tau? Pengen tau gak? Kalau pengen tau, tunggu pesan-pesan berikut ini. Tunggu pariwara berikut ini. Pariwara istilah kata. Tapi satu tahun kemudian. Oke, oke, oke. Apa lagi bang yang lu dapet memori bang? Ini kita belum. Merapi itu baru 10%-nya doang. Ini kita baru. Tandanya. Ini baru 10% doang loh. Tapi kadang ngerasa gak? Kalau kita nyerang tadi. Langsung nyerang gak bijak juga. Gak bijak-bijak. Kita gak ada peripar kan? Iya. Gak kayak waktu kita ke segitiga bermuda. Kita peripar banget kan? Kita juga belum. You know, barusan gue dapet. Boleh gue ngomong? Boleh, boleh. Barusan gue dapet bocoran dari Intel. Kubu kanan. Jadi gue punya kenalan baru. Yang gue gak bisa tau dia fisiknya gimana. Dia tuh kubu kanan yang bekerja nyamar di kubu kiri. Bilang aja Intel ya. Intel ini bilang. Si hijau-hijau. Kenapa masih belum bisa terlalu diserang? Karena dia tuh politik cuci tangan. Tiap kali dia gak suka sama sesuatu. Dia minta entitas lain yang kerja. Dengan iming-iming. Kamu boleh ambil bagian menguasai. Manusia dan yang lain-lain. Caranya kayak gitu. Iya gak dem? Jadi dia sendiri bersih tangannya. Dia gak suka sama kerajaan jin sebelah. Dia minta tolong sama. Misalnya nih sama iblis atau kerajaan jin lain itu loh. Kamu gak suka karena sama itu kan sebelahnya. Kamu kenapa gak mau musnahin gitu. Tandanya termasuk dengan menghancurkan kita berlima. Dia juga memang menyebar ke berbagai macam itu kan. Dia mau cuci tangan juga ya kan. Betul. Exactly. Termasuk yang nyantet gue gimana bang? Oh disini mungkin yang paranois yang datang hari ini belum tau ya. Karena kontennya kita belum up kan. Itu konten bareng tiara cewek indigo itu kan. Jadi kemarin kalau kalian nonton gue kena santet dan lain-lain. Jin itu katanya emang kiriman tapi bukan manusia yang ngirim. Tapi jin gitu kan. Itu jinnya emang bukan dari ratu sendiri kan bang? Bukan. Emang suruhan aja. Suruhan dong. Cuci tangan sekali. Banget. Hati-hati saja kata intelnya. Si Joy-Joy ini udah kreatif udah banyak pilih. Kata lijin. Dia sudah menyerang kerajaan jin. Yang tidak berdosa itu banyak. Gini deh. Kalau dari gue ya. Alangkah bijaknya mungkin kita stop sampai sini. Kita cuma kesimpulan aja dulu. Iya gak sih? Terus next time. Kita lebih prepare lagi aja kalau memang mau ke Merapi. Kita kan aja belum ada koneksi ke siapa? Tadi. Level ke. Lu gak inget Lawang Sewu diprotek berkali-kali lipat waktu itu? Gara-gara kedua kali. Karena di Lawang Sewu itu emang satanik banget. Karena emang beda. Ini kan masih jin banget. Iya gak sih? Kalau Lawang Sewu emang satanik. Gue rasa kita aja bahkan belum ke atas yang tempat ritual loh tadi. Ini baru sampai pasar. Dalam baru entrance doang ini. Nyembahnya ke si Ijo ya. Pantesan berasa jinik. Nah itu jadi salah satu kesimpulan juga dari konten kita hari ini. Mereka bukan satanik tapi jinik. Iya. Menyembah ke jin lagi. Dan itu kubunya apa? Yang disembah ke selatan. Selatan kan? Iya selatan. Wow. Kacau nih. Tapi mbak, mbak sudarsonya aman gak? Dia masih terbaring di pinggir kat batu gitu. Dia luka besar gitu. Gara-gara tadi senjata itu. Mungkin simpan koneksinya aja bro. Jadi next time. Sudarsu. Dia bisa disembuhin gak sih? Coba ya. Oke coba ya Tuhan. Apa yang berasal darimu? Oh bisa tapi kesakitan. Bentar ya. Sudarsu. Eh yang sudarsu. Terus kuasa Tuhan. Terjadilah gendak Tuhan pada Eyang. Dia teriak sih sakit banget. Dia bilang sepertinya aku gak bisa tinggal disini lagi katanya. Udah burun. Tinggal di Kalibata. Oke Eyang. Coba berdiri. Bisa gak? Dia tadi coba berdiri tapi kayak jatuh gitu. Coba bang. Apa lu dihancurin banget. Tidak boleh yang aku tidak boleh ngasih ekstra doa ke kaki. Gak apa-apa. Dia bilang. Iya dia mendingan. Tadi yang gue cancel out tuh istilahnya cuma luka yang dari senjata gue. Karena itu kan perbuatan gue. Gue doa itu bisa. Tapi kalau fisik dia lemah. Kakinya dia lemah gak boleh gue. Gak boleh minta sembuhan itu. Itu seakan-akan kayak udah. Gak ada hidup dan ya tua. Ya lu melewati Tuhan. Iya melewati Tuhan. Kalau tadi kan itu senjata emang dari gue itu. Dibilang sih sama kita. Pokoknya kalian harus mengamankan tempat ini nanti ya. Jangan sampai enggak lah ya. Oke. Nanti kita berhubungi lagi ya Mbak Sudarsu. Atau enggak ada sosok lain yang hubungan yang perlu kita temui nanti. Dia kayaknya mau tinggal ini ya di gua ya. Tadi aku liat dia sempet giniin tongkatnya gak? Dia yang mau tongkatnya ke arah gue. Kita channeling dulu sih mungkin ya. Kenapa Kak Will? Kan Bu nanya. Apakah ada sosok kubu kanan lain yang mau membantukan? Ini jawaban yang gak langsung tapi ini jawaban Bu. Belum pernah. Gue. Seumur-umur DA. Ke sebuah tempat. Baik iblis atau jin. Dibantu. Kubu kanan yang dari dunia bawah. Baru kali ini. Atau dia? Bukan. Gue yang bilang. Jadi kalau lu tanya akan ada sosok kubu kanan lain gak yang perlu kita koneksi atau apa. Gue rasa serahkan pada Tuhan aja. Ini dunia bawah udah force-nya bermain loh. Artinya kayak. Harusnya kan istilahnya pake pengadilan dulu lah. Di bypass. Arka yang embed bareng gue. Namanya paling deket. Volerok. R-O-C. Itu dari dunia gelap. Ghidorah. Itu dunia gelap. Kata Legion kita kalau nyetir harus hati-hati. Nyetir. Nyetir. Kendaraan. Nyetir kendaraan. Jadi. Gue rasa. Istilahnya nih jawabannya. Kubu kanan. Udah bukan kubu kanan yang biasa. Tapi langsung cemplungin ke dunia gelap. Hey Legion. Aku lagi sering diserang ya. Kamu rentan, Bo. Masa ada anak kecil kemarin. Di dunia saya. Sebenarnya kalau dari yang aku pelajari sih. Dari cium baunya. Memang mereka mengintai kalian sih. Mereka mengintai satu persatu dari kalian. Termasuk kamu, Bo. Tapi kan saya bukan. Tetap, Bo. Kata Legion. Kamu yang bawa acara soalnya. Legion, kalau saya resign dari dia. Saya tetap diinjer gak, Legion? Tetap. Itu gue yang jawab aja langsung. Poster. Udah. Jadi. Jadi. Udah bersama. Kan jelek konten. Eh, gue udah bukan lagi. Gue bukan lagi. Gue bukan deh. Kamu kayak kita jelek banget deh. Di poster ya sebelumnya. Jelek banget sih. Kita kehasil screenshot-an ya. Itu bukan print digital aja. Iya sih. Oke. Bukan print digital ya. Kayak hasil screenshot-an kita lagi ngapain gitu jelek banget. Apa sih dipotokopi apa gimana ya? Terus tiga dulu kayak. Dibilang. Maksud aku sih. Eh, maksud aku tuh lebih ke arah gini loh. Selain Mbak Sudarso. Ada lagi gak sosok kebukanan yang disana. Yang emang penunggu dari Merapi bang. Itu sih bang. Nyari channelingnya tuh ke arah situ. Buat. Belum keliatan. Meraih. Info aja sebenernya gue pengennya sih. Kalau feeling gue sih ada. Tapi mereka gak mau ikut campur. Takut. Yang kebukanan itu. Yang lu lihat ada kebukanan gak mau ikut. Agak jauh. No. Disini nih. Agak jauh sih. Mungkin nanti. Ya kalau next kita ke Merapi ya. Tugas tim Richard. Cari gambaran penung. Tentu aja disitu ada kan. Gitu bisa kali bang ya. Oh iya. Untuk coba. Oh disini nih lokasinya nih. Kerajaannya dia nih gitu. Wait. Boleh. Boleh ngomong sesuatu gak? Ini pasti menarik nih buat the clients. Tapi totally random. Ingat waktu malam-malam. DA kita selang konten. Gue bilang sama lu kan. Dam. Kok di belakang gue ada yang ember. Sosoknya kayak. Arka bukan. Tapi kayak dewa. Terus yang matanya gak ada pupila biru. Tapi ada roda muter kan. Ket meja makan. Nah itu. Meja makan mana? Di bawah. Di bawah waktu itu ya. Oh yang dulu ya dulu. Yang gue ngerasa kayak ada roda nakhoda muter gitu loh. Itu ternyata pasukan. Pasukan abstraknya pasukan level dewa. Gue tadi ngeliat. Nih 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 linknya dah. Biar lu liat deh. Belakang gue. Gak tau belakang tuh dimana. Banyak banget kan. Ada ada. Abstraknya pasukan. Aduh. Gue udah kayak orang halus banget. Abstraknya kayak pasukan langit. Bentuknya kayak gitu semua. Rodanya muter semua di punggung. Terus matanya biru gitu. Terus gak ada hitamnya. Gak ada pupilnya. Bisa buat ngademin hybrid sih mas. Itu berasa loh pasukan. Itu pasukan masukan. Jadi kayak Wallerogen iblis tadi. Oh itu hybrid. Itu hybrid. Hybrid. Oke oke. Kamu. Aku dapet. Memori gue juga ini bang. Pasukan G-Drive. G-Drive. Ini mah hybridnya hybrid buaya ini mah. Buaya universe. Aku cek gak ada yang marah kan bang. Hah? Lanjut kenapanya? Tadi aku dapet vision. Mengenai si Ijo-Ijo. Yang di bawah laut itu kan. Gak tau kenapa linknya kesana. Ijo-Ijo itu nanya. Ke pegawainya lah. Bawahannya. Mereka bagaimana kayak gitu kan. Terus udah gitu. Lolos gitu. Lolos gitu. Terus udah gitu. Di cakar. Apa digampar. Tapi cakar gitu. Gampar terus cakar. Di muka bawahannya tuh. Disini ada tiga kuku gitu. Dia sendiri masih. Masih ada gak bekas cakarannya? Coba liat. Coba liat. Masih ada sih. Masih ada. Bekas cakaran RK waktu itu. Emang gak bisa ilang kalau cakaran? Ya gak tau. Harusnya bisa. Cuman mungkin. Kayaknya masih ada bekas lukanya gitu sih. Kebesar gitu sih. Gue udah primer sama foundation bagus. Kayaknya gak nge-fek nih. Agak dalam soalnya lukanya. Jadi kesannya mereka yang hijau-hijau juga ya. Lolos lagi gitu ya. Iya. Lolos lagi. Kita makin lama makin main Nusantara. Jadinya kena mulu nih ke Sonomu. Semakin kita main Nusantara. Akan ujung-ujungnya kesitu juga sih gue rasa. Ya mungkin explainnya sih balik lagi sih. Kita lebih well prepared. Kita coba kubu kita. Ya kan? Kita meeting lagi sama kubu kita tuh. Ya kan? Kita mau nyerah gini nih. Ya kan jadi lebih well prepared aja. Kayak ada pasukan-pasukan bawah tanah tadi tuh. Yang bro Willy hadepin. Ya udah ada yang saling backup lagi. Pasukan bawah tanah? Ya itu yang lu bilang pasukan hybrid itu yang muncul tiba-tiba. Oh yang di arah jam 3? Iya. Itu aneh tuh. Kayak demon bukan, jen bukan. Bentukannya kayak gimana sih? Kayak demon homogen gitu loh. Hah? Melambai dong? Hah? Oh bukan. Kayak seragam semua gitu. Oh seragamnya bentukannya? Kayak gemuk. You know? Gemuk terus kayak merunduk dikit. Tanduk. Oh. Emang lebih karena demon? Mendengus gitu kayak. Ada abstrak mendengus gitu. Muka? Mukanya gue gak jelas tapi ada tanduk sih. Manusia? Humanoid? Hampir kayak binatang. Hampir kayak semi. Minotaur? Enggak. Werewolf bungku gitu loh. Kayak werewolf bungku. Oke oke. Terbuka ada tanduk gitu loh ya. Iya. Aneh. Aneh. Banteng. So kalau gitu. Kita mau tanya jawab dulu ya. Buat klien. Sip. Sip. Oke. The Clients dan Paranois yang punya pertanyaan. Mungkin kita masuk ke sesi-sesi terakhir nih. Ada yang mau nanya apa nih ke tim DS soal pertualangan kita tadi. Keselatan ada dua hijau-hijau. Katanya yang satu kebukaan dan yang satu lagi. Atasannya hijau ular. Bener gak? Itu belum tau lah. Tapi itu perlu tau sih. Ya mungkin gue gak tau ya. Mungkin disini. Di video ini mungkin ada The Clients. Ataupun Paranois yang tau sejarah tentang. Ya. Kerajaan sana lah. Secara mulut ke mulut kah. Secara empiris kah dan lain-lainnya. Yuk kita undang DM gue langsung aja gitu kan. Jujur waktu. Untuk ngobrol-ngobrol. Karena gini loh. Kita kan gak tau secara. Ceritanya sebenernya kayak gimana sih sistemnya. Maksudnya. Wah kan ada yang bilang. Nyai ini. Ada yang. Mother. Bunda. Dan juga. Anak. Blorong yang negatif banget katanya. Nah gitu loh. Kita pengen tau itu dulu sih sebenernya kan. Karena yang kita tau semua negatif aja. Waktu si Arka. Waktu si Arka itu nyotek pipi. Gue berasanya sih kayaknya yang tengah loh. Kayaknya. Soalnya gak begitu tua juga gak muda bau. Setunya sih. Kayak 40-an mah. Jangan offline dong kak. Online aja. Tapi kawasitasnya banyak tenang. Jadi nanti eventnya adalah event hybrid. Soon ya. Nanti akan segera. Di umumkan. Itu ngapain gitu bang? Event apa? Event noise. Menjadi offline dan juga online. Hybrid. Emang Jin doang bisa hybrid. Yang lain kita juga bisa hybrid. Terus. Apa lagi nih? Dia season 1. Arc ijo-ijau bang. Ini kita arc ijo-ijau deh kayaknya deh. Memang deh. Terus aku gak termasuk beronan kan. Oh kata nat-nat. Oke. Iya katanya ijo-jauh luar itu bawahannya emang ngerusuhin pernegatifan. Seberapa kuat keraton Jogja ikut ke ijo. Kita dokumen. Menurut gue gimana bang? Menurut gue. Ya. Ngasal deh pas jok. Menurut gue ya begitu. Apa? Dokumen. Dokumen. Oke. Nah sekarang kita masuk ke simpulan deh. Gimana kesimpulan kita dari konten kali ini? Silahkan dari Jesseline dulu deh. Candi Borobudur gimana? Udah tapi gak sempet kita rekam ya. Untuk awal ya. Gimana gimana Jess? Ya udah gitu doang. Kenapa jadi begini ya? Jangan jadi begini ya. Bener sih kesimpulannya hari ini ya itu doang yang gue bilang tadi kan. Satu memang sosok Eyang Merapi ini. Itu diragukan juga. Sampai si Eyang Sudarsu juga bilang kan. Iya. Kayak seolah gue gak ngerti apa kata lu maksudnya tadi. Tapi ya mungkin tadi ada clients yang ngebantuin. Bikin gue ngerti gitu kan. Intinya memang sosok Eyang Merapi itu adalah sosok yang dibuat. Actually ya. Mau jujur gak sih? Pas aku transit juga aku gak ngerti maksudnya apa. Tapi yaudah aku transit-transit aja kan. Iya. Dan intinya balik lagi. Itu memang berujungnya ke selatan gitu kan ya. Terus sama tadi apa tuh? Oh iya. Memang jinik yang tadilah ya kan. Masalah mereka itu tuh bukan satanic. Bukan apa tapi malah ke jinik ya kan. Nyembahnya ke jin-jin juga dan itu lebih ke arah selatan juga gitu. Terus apa lagi bang? Kesimpulannya bang? Hmm. Sebenernya gak ada yang gue khawatirin sih. Yang gue khawatirin satu sih. Kan tadi ada di memory tuh kayak si Nyonya Ijo gitu. Dia yang merasa kayak kita berlima nih kan bikin rusuh ya. Berempat bang? Berlima? Berlima? Poster berlima? Posternya berlima? Posternya berlima? Posternya berlima? Itu kayak pada akhirnya tuh kayak dia berdoa biar cepet dituruni Dajjal gitu loh. Jadi manusia ini harus lawannya manusia asli. Tapi dalam konteks gitu gitu. Jadi dia berdoa. Supaya Dajjal tuh cepet dateng. Karena memang di saat itu ya dunia udah mulai. Ya jangan sampe aja di jaman gue. Makan siang lo buat gue bang. Oke kayaknya sih kayak gitu sih ya. Udah jelas ya makan siang anda ya. Si Nyonya sama Rusia lagi. Oke lagi tandeman ya. Terus dari Browily? Kok jadi begini sih dua? Gue juga bingung. Sebenernya gue tuh lebih concern mengenai hubungan sesama manusia sih Bo. Kayak I do understand there are so many people yang sangat apa ya respect terhadap budaya ataupun yang berhubungan dengan you know nyonya hijau kan. Tapi ya gimana ya? Gue juga bingung kenapa bisa begitu. Ya juga sih balik lagi budaya. Ini kan kental juga lah Indonesia dengan culture-nya juga gitu kan. Akibatnya gak enak sama sesama praktisi supernatural yang ya mungkin kiblatnya ke situ. Gue tuh bener-bener kalau ditanya Bang Adam kayak gue gak mau sih nyerang-nyerangan. Tapi kadang-kadang habis ini ya terpaksa gimana? Ya tapi kita gak nyerang individunya. Enggak. Kita nyerang memang source-nya langsung. Dan kita tidak menyindir kan? Gitu loh atau apapun itu. Kenapa Jess? Si Ijo itu sebal banget sama kita. Soalnya menurut dia ya. Menurut dia tuh kita tuh udah ngerusak kepercayaan turun-temurun yang seharusnya tuh udah nganggep dia baik. Terus kayaknya yang harusnya bener jadi salah gitu loh. Nah dia bilang tuh kita ngerusak itu gitu. Jadi padahal mereka kan ya mereka nganggep gue baik. Mereka udah bagus-bagus gitu kan. Nyembah gitu. Adat istiadatnya begitu. Tapi kita kayak begini itu kasih info yang membuat dia merasa terpojok. Kayak gitu. Betul, 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 betul. Oke dia benci banget sama kita. Dan juga komen karena culture itu yang kadang suka salah arah pemujaannya itu justru yang bikin beberapa tempat di Indonesia energinya justru lebih nusuk ketimbang tempat-tempat di luar negeri. Tapi balik lagi Indonesia sendiri kan memang kulaunya dulu kan banyak ya dan lain-lain. Dan agama pun masuk juga. Masuk kan. Impor jatuhnya kesini kan. Jadi ya lebih malah kalau gak salah animisme ya. Animisme, dinamisme. Animisme dan dinamisme pertama kali di Indonesia ya. Karena budaya itu terlalu kuat ya. Balik lagi. Kadang suka nyampur ataupun mungkin yang putih menyampurkan budayanya. Jadi biar bisa diterima gitu. Tapi gak tau. Ada pasti gue yakin oknum-oknum yang memiringkan juga. Akhirnya bukannya putih malah jadi abu-abu. Iya. Iya kan bang ya. Kita udah jamannya udah jauh banget nih. Masalahnya nih ya gak sih. Udah ribuan tahun. Jadinya ya terbentuklah yang seperti sekarang gitu. Mungkin kalau dari gue kesimpulannya adalah. Gue gak tau nih gue boleh ngomong kayak gini gak ya ke timde ya. Tapi kalau nanti di terus sensitif. Katanya dari Youtube gitu ya. Tapi kalau dari noise silahkan denger. Apapun itu. Kalau kalian melihat kayak. Mungkin gue selama ini ngeliat ya di iklan-iklan. Bukan iklan ya. Mungkin lah sama kayak si siapa tuh konten kita yang awal tadi tuh. Yang di Facebook. Si siapa namanya tadi. Yang 12 orang. Selamat-selamat ya. Iya selamat. Si selamat ini belum upload kali ya gitu kan. Si selamat itu. Kan dia kan di marketing di sosial media. Orang ini canggih. Banyak yang menawarkan buka aura dan lain-lain. Mandi kembang di tujuh sumur lah. Lain-lain ke sana. Biar mendapatkan rejeki. Dan lain-lain ke arah sana gitu kan. Ya itu sudah tidak benar. Walaupun memang kalau katanya si siapa ya. Entah supernaturalnya atau orang pintarnya bilang. Oh tidak ini putih kok. Dia sosok yang sangat positif. Gini-gini-gini. Nah itu teman-teman hati-hati ya. Pret dude. Entah gak sih? Pret dude. Better. Yaudah lah. Mendingan lu ke tempat ibadah lu. Berdoa. Dah jelas gitu kan. Minta langsung ke Tuhan. Bener. Ikuti ritual-ritual yang memang sesuai agama masing-masing. Dan kepercayaan yang masing-masing. Jadi jangan lupa ini kontaknya Adam Seppel disini ya. Kita buka sekte baru bang. 08. Iya 08. 08.56. 1. Dari ngantuk gue sadar langsung. Dasar. Oke lah kalau kayak gitu kita tutup aja. Kita tutup. Sekali gitu kalau gitu The Clients. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman The Clients. Paranois yang udah hadir hari ini. Buat yang udah nge-give kita. Thank you banget. Thank you so much. Udah support kita. Dikasih martabak kan buat sahur katanya. Amin. Makasih. Makasih buat semuanya. Dan next time semoga kita bisa memberikan konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. Dan tungguin aja kita di Mei. Mei tanggal 13. Kalau gak salah gak apa-apa lah. Gue agak-agak spoiler dulu. Kita bakal ada event hybrid offline online. Dan mungkin kita ke Merapi part 2. Yang lebih apa ya. Lebih prepare lah ya. Lebih prepare. Mereka juga lebih prepare. Iya sih. Ya gue prepare juga lah. Lebih ganteng nanti bawaannya. Oke. Pastinya gitu. Tapi gak guna. Lebih gak guna. Ya seperti kata siapa? John Wick kan. Men must look at best when it's about to get married or buried. Anjay. Itu John Wick 4. Artinya apa Bang Messi? Artinya pria itu harus terlihat dengan sangat baik kostumnya ketika mau menikah. Atau dikubur. Oh iya 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 iya. Enak sih dia pakai sabuk. Pakai sabuk tali pinggang aja misalnya bunuh orang kan. Oke lah kalau kayak gitu lah. Terima kasih kalau gitu buat semuanya. Terima kasih buat Bro Willy, Jesseline, Bang Adam, Aileen. Dan sampai jumpa di Noise Live selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Para Noise dan juga The Client. Terima kasih orang-orang baik. Thank you. Sampai jumpa di next session. Dadai. Bye. 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 Bye.